Ya pemerintah KPU Republik Indonesia menargetkan jumlah partisipatif pemilih Pilkada Serentak tahun 2017 ini sebesar 77,5% atau meningkat sebesar 7,99% dibandingkan Pilkada pada tahap awal yaitu pada 2016 kemarin. Kemudian memenuhi syarat ditetapkan, kemudian tentu juga informasi pencapaian target sebesar 77,5% jumlah partisipatif Pilkada tahun ini disampaikan Komisioner KPU di tengah-tengah membuka opening ceremony election visit program 2017 di Jakarta kemarin. Untuk mencapai target tersebut, Komisioner KPU Republik Indonesia, Ferry Kurnia Rizkyansyah menjelaskan pihaknya melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi dari berbagai media dan pemberitahuan pada tingkat daerah secara menyeluruh. Pihaknya juga sudah membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara atau C6 kepada pemilih di daerah yang ikuti Pilkada tahun 2017 hari ini. Target partisipasi pemilih yang kita patok adalah dan kita upayakan terus-menerus adalah 77,5% dan ini berlaku secara nasional tentunya. Kita berharap masyarakat pemilih yang memang sudah terdaftar dalam daftar pemilih dan juga tentunya yang memang berhak menggunakan aktivitas pemilihannya itu bisa menyalurkan hak pilihnya besok pada tanggal 15 Februari 2017. Sebelumnya di Pilkada Serentak di tahun 2015, KPU juga menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5% untuk Pilkada 8 provinsi dan 260 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun pada realisasinya, target tersebut tidak tercapai. Partisipasi pemilih tahun 2015 hanya sebesar 70%. Pilkada Serentak tahap 2 pada 15 Februari 2017 hari ini digelar di tujuh provinsi yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dari Jakarta Pusat, Ranis Tonis Sanjaya, MNC Media, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.